Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sebagai seorang guru ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini tentunya ini menjadi suatu tantangan baru Guru harus mampu memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa yang sedang belajar di rumah Guru harus mampu menguasai teknologi dan aplikasi yang dapat membantu siswa belajar secara maksimal Guru harus berpikir kreatif bagaimana cara belajar yang paling efektif dengan menggunakan proses pembelajaran daring Guru juga harus memikirkan bagaimana cara agar peserta didik termotivasi tidak jenuh ataupun bosan dengan tugas yang diberikan oleh guru Oleh sebab itu dalam video ini saya akan berbagi pengalaman mengajar menggunakan portal rumah belajar Sebagai referensi saya dalam mengajar Sahabat rumah belajar, belajar dari rumah tentu tidak sama dengan pembelajaran melalui media online Guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan pembelajaran Untuk itu saya memilih model pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning Apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronik seperti komputer, internet, telepon, dan sebagainya Oleh karena itu, salah satu tujuan dari model pembelajaran ini yaitu Untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan meningkatkan kualitas pembelajaran Mengapa menggunakan pembelajaran e-learning? Yang pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam pembelajaran Tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia dalam e-learning seperti elektronik modul atau video Yang kedua, peserta didik dapat belajar secara mandiri mendapatkan informasi-informasi Yang dibutuhkan dalam pembelajaran dimanapun dan kapanpun Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kecepatan dan gaya belajarnya Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada guru atau tutor melalui forum diskusi online atau chatting Sahabat rumah belajar, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, pembelajaran Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktifasi, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah Mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah lebih maju mengikuti perkembangan teknologi Sahabat rumah belajar, proses pembelajaran jarak jauh tentunya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Di antaranya yaitu Internet Rangkat keras berupa handphone atau laptop Dan berbagai aplikasi gratis yang dapat diunduh secara gratis Berdasarkan hal ini, model pembelajaran lain yang saya gunakan adalah model pembelajaran web course Atau proses pembelajaran yang sepenuhnya dengan media internet atau web Aplikasi yang saya gunakan adalah Google Classroom atau kelas Maya Di mana guru dan peserta didik dapat melakukan interaksi yang terkait materi dan penugasan dengan kelasnya masing-masing Juga materi presensi dan tugas dapat diunggah pada aplikasi tersebut Aplikasi Google Classroom ini dapat tersambung dengan aplikasi lainnya, misalnya YouTube, Link, dan Google Meet Google Meet dilakukan untuk pembelajaran tetap muka secara virtual Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Google Form dan Telegram Pada Google Form, saya membuat kuis atau ujian daring dan respon siswa ditampilkan dalam bentuk analisis data berupa bagan dan grafik sederhana Google Form terintegrasi langsung dengan Google Sheet Sehingga saya bisa mengolah dan menganalisis data yang diperoleh sesuai kebutuhan Selanjutnya, Telegram Aplikasi ini dikelola sehingga menyediakan kuis yang menarik bagi peserta didik Sahabat rumah belajar, selain itu saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp Di mana saya membuat grup Hal ini dilakukan untuk mempermudah melakukan komunikasi Dan selanjutnya, yang paling penting adalah portal Rumah Belajar Rumah Belajar merupakan sebuah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan Bisa diakses melalui portal https belajar.kemedikbud.go.id Atau bisa juga mengunduh aplikasi di Playstore dan Appstore Rumah Belajar menghadirkan pembelajaran daring yang dapat diakses secara online maupun offline Rumah Belajar hadir untuk membantu para pendidik agar tetap dapat memberikan layanan pembelajaran dari rumah Belajar di rumah yang dilakukan oleh peserta didik dan mengajar dari rumah yang dilakukan oleh guru tetap harus menjaga kualitas pembelajaran Pembelajaran juga harus menyenangkan Ada 4 fitur utama pada layanan rumah belajar yang dapat diakses siswa dan guru secara gratis Sumber belajar, fitur yang menyajikan materi ajar bagi peserta didik dan guru berdasarkan kurikulum Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio-video dan laman interaktif Materi ajar yang disajikan di dalam sumber belajar ini terdiri dari 3 kategori yaitu konten video, konten audio, dan konten web Kelas Maya adalah sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual Atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja Bank soal merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa dikelompokkan berdasarkan topik ajar Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian Laboratorium Maya merupakan fitur simulasi pratikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik Bersama lembar kerja siswa dan teori pratikum Sahabat rumah belajar, selanjutnya terdapat 7 fitur pendukung yang ada pada layanan rumah belajar Yaitu peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, edugem, dan blog pena Selain itu, peserta didik juga dapat melakukan pembelajaran secara mandiri Pusdatin juga telah menyediakan beragam layanan pusat sumber belajar seperti TV edukasi, radio edukasi, dan mobile edukasi TV edukasi, merupakan layanan sumber belajar dengan penyediaan media pembelajaran berupa video pembelajaran Radio suara edukasi, merupakan layanan sumber belajar dengan penyediaan media pembelajaran berupa audio pembelajaran Mobile edukasi, merupakan layanan sumber belajar dengan penyediaan media pembelajaran berupa aplikasi berbasis mobile Sahabat rumah belajar, portal rumah belajar sangatlah menarik dan bermanfaat Untuk itu mari kita sebagai guru, sebagai siswa gunakan portal rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat Terima kasih